Biasanya materi dia yang pertama ini saya tunjukkan Jadi dia menyampaikan surat di Indonesia ini biasanya Para misionalis pendeta itu biasanya dia jadi ini materi Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang akan ini Yang kami turunkan kepadamu Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum tahun Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanku Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang beragu Dia mengatakan Muhammad itu orang yang beragu Surganya saja hanya itu siapun Sholat 17 rekaan selalu baca istimewa sirotahu saki Tunjukkan jalan benar Buat iji itu belum tahu jalan kebenaran Begitu Dan selanjutnya Padahal disini jangan ragu itu apa Jangan ragu itu karena Muhammad sudah ada di dawar dan iji Ini contoh memutar balikan ayat dan saya mencoboh cara menjawab Anaknya tidak ada ayat-ayat lain yang menjawab nanti salah satu dari peserta ini Presentasi berikutnya besok satu-satu bisa menjawab Karena saya percaya Kalian semua ini ustaz-ustaz yang luar biasa Dan tahu dan bisa Maka saya akan memberi contoh Kaitannya materi kristurgi Kaitannya istimewa yang dia pelajari untuk memutar balik dan mengurtapkan umat Islam Maka saya beri contoh cara menjawab Pemutar balikan itu tadi Gimana? Maka cara menjawabnya harus menjawab Maka disini Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan Apakah Nabi Muhammad raguanku? Tidak Tapi dia mengatakan Loh apa itu raguanku? Tentang yang diturunkan Baik Or'an, baik kitab-kitab terdaulu Apalagi Taur dan Injil Maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu Berarti Muhammad itu harus berguru pada para pendeta Nah kamu mengikutnya juga Surga kami insyaallah Tunjukkan jalan benar Masih banyak nikmatan sesama Islam Kamu pakai unor, tidak pakai unor Pakai ufowin, tidak pakai ufowin Mati-mati itu Bunda menekat aja pada bandar-bandar Tentangnya pada bandar-bandar Gitu, iya Apalagi muda-mudian jangkuk cinta Kalau Dimana cinta berbeda agama Terus dibawa oleh mereka Konsultasi ke misionaris atau seti Akhirnya diberi solusi Nikah disana Walaupun berbeda agama sudah mulai nikah Tidak ada yang mempunyai prioritas Tidak ada yang mempunyai prioritas Kalau sudah ini Kacik memuatkan nanti Walaupun kura-kura dia Kalau tidak ini masuk Islam Bapaknya saya menangani kasus-kasus seperti ini Dan kursus mereka ada Bapaknya saya punya sahabat 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 Yang dari Ini Tiba-tiba Wah Tidak Itu dilatih Dia waktu itu masih pemuda Bapak latihan pemuda Dan pemugi Untuk mengortalkan anak-anak mustaf Dan anak-anak aktivis Dan aktivis-aktivis Itu waktu itu tahun Masih tahun 90-an Itu per bulan itu diberi Gordor 600 ribu Nah kita tidak Nah maka saya juga banyak menangani Buda mudi yang karena pasang silam Jodoh Cakur Sesuatu istri beda damah Kemudian bopak Kalau diceritakan pada Maka hati-hati Karena anak kita Kudu kita Generasi muda kita Harus dihajar ini Maka disini Panyakan Terus dia Kacak banyak Panyakan Dan sebagainya Pada orang yang baca kita Sesungguhnya Kedatangan kebenaran Kepadamu Dari Tuhan Kebenaran itu apa Kebenaran yang ada Dia maksud adalah Ya Incil Karena ini Dari tujadannya Orang-orang kaku Seperti tujadannya Sekali-kali Kamu termasuk Orang yang kaku Untuk tidak kaku Kamu terhadap Quranmu Terhadap masalahmu Maka panyakan Pada orang yang baca Begitulah Sesara mereka Maka ini Adalah Materi Konor Pantai Ayat-Tuhan Orang-Orang ini Dalam menghadapi Pemortakan Dengan Bukut seluruh Bukut seluruh Bukut seluruh Bukut seluruh Bukut seluruh Semua rumahnya Akan mendatangi neraka Dan tidak ada Satu ayat pun yang Saya tunjukkan Di dalam Al-Quran Yang berkata Seseorang yang Masuk ke neraka Akan keluar Dan masuk surga Quran Surah Mariam Ayat 71 Berkata Dan tidak ada Seorang kumpul Antara kamu Yang tidak mendatanginya Neraka Hal itu Bagi Tuhanmu Adalah suatu Ketentuan Yang sudah ditetapkan Kalau sudah mendatangi Neraka Dan tidak ada Satu ayat pun Di dalam Al-Quran Yang mengatakan Bahwa orang Yang masuk neraka Berkata 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 Ada beberapa Hal yang Membutuhkan Pernyataan Al-Quran Jika umat Islam Berkata Antara lain Pertama Al-Quran Islam Adalah Kaun yang Kasih Kepada Allah Kedua Al-Quran Terlalu Dibaksikan Malu Berkata 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 Ketika Al-Quran Islam Adalah Kaun yang Berkata 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 Sudah Berkata 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 Adi Tawar Dhajjil, mana bautinya? Surat apa ayat, berapa bunyinya, bagaimana akan datangnya nama Muhammad Ini tahu ujian skripsi, ujian teses itu full note-nya jelas, kalau tidak jelas urnotnya ujian skripsi tidak putus, ujian teses tidak putus, ujian teses tidak putus, ujian disertasi tidak putus Jadi Ustaz juga begitu, Ustaz ditanya mana Muhammad Tawar Dhajjil, maka perlu tahu karena iman pada Tawar Dhajjil Nah kalau kamu sudah iman pada Tawar Dhajjil, sesat sejauh-jauhnya, uangkan surat 4, surat Nisah ayatnya 130 guna Maka kita harus tidak putih kan, di Tawar kemana kok? Nah di Tawar akan datangnya Nabi kita, Tawar dan Timbu adalah diantaranya di kitab ulangan ini Ini, ulangan itu surat dari Tawar Dhajil, pada 5, tadi Sampai Kakulistar Masjur Ya, tentang Tawar Dhajil itu apa saja ulangnya Saya tunjukkan, ulangan 18, ayatnya 18-19 Ini, surat Nabi akan membangkitkan bagi mereka diantara saudara mereka, seperti itu ini Musa, khususnya Musa Aku akan melaruh dirimanku di dalam bulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya Musa, saya bangsa yang kuat-kuat, ini para pendiri-pendiri kita sudah membuat suatu fondasi yang sangat hebat sekali Saat ini era digitalisasi, kita semua sudah bergeser Kalau saya cerama di sini, yang mendapatkan, yang mendapatkan hanya beberapa puluh orang saja Tetapi kalau disini, disini membuat channel Youtube, cerama di sana, untuk yang mendengar lebih seratusan ribu Sekarang media yang dihidupkan di sini oleh mereka, dengan maksud apa ini punya tujuan? Tujuannya adalah untuk melemahkan pulang Islam Jadi kan bisa tahu tampilnya MKJ, tampilnya Syedutin Ibrahim, itu melemahkan Generasi-generasi muda begitu membaca, Nabi-Mu punya setiap lebih dari satu Generasi muda yang perempuan-perempuan itu sudah plek semua, sudah aduh malasan Ini sudah tangan pertama kali, setelah itu dia tambahin tadi Mis, kalau diri kamu bisa jadi Islam, masuk Kristen Kamu wanita dijamit, diwilyakan, di sana Kristen hanya kamu satu kali Kalau kamu menjadi Islam, dikali oleh orang Islam, kamu seumur hidup, akan hidup dalam ketakutan Karena suaminya bisa sewaktu-waktu pulang dari kami, ini sudah dipraktekan oleh mereka Dan banyak ini menjadi komputarannya sangat luar biasa sekali, terhadap wanita-wanita muswi Jadi tolong, di sini pengguna-pengguna harus semangat, banjirin informasi, media Youtube Lawan mereka dengan konter-konter Dan yang punya ilmu yang sekolah gigi agama Islam, pakai ilmu anda untuk berdakwa mengalami bagian Jangan putus asa, semua orang bisa membuat channel, semua orang bisa membuat Youtube Semua orang bisa membuat website, blog dan sebagainya Itu dimana akan sebaik-baiknya Ini era digitalisasi, kita semua harus tampil Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak dijukung oleh PGI Dan sebuah kacim surat ditahan tidak ada soal sedikit pun Terima kasih Persatuan Gereja Indonesia itu tidak ada soalan Tidak ada pembelaan sama sekali untuk soal kacim Apa? Karena Beserta buatan kroni-kroninya itu menggiat Kalau dia berdasarkan penginjilan, berdasarkan di bawah kawangan gereja tertentu Itu pasti ada aturan Dia pasti mempunyai kartu bandar pengenal Dan selama ini apa yang dilakukan oleh saya, bu, jadi berakhir Dan kawan-kawan termasuk si NKC itu berakannya dianggap tiang oleh BGI sendiri Dan saudara kita, Yahya Bapak Ustadz Yahya Walon itu kita agak Bagaimana pembelaan EPUI berdasarkan Ustadz Yahya Walon ini ternyata sama Ketungan ini ngomong, dengong-dongong Ustadz Yahya Walon ini bukan Ustadz Ya, umat muslim saat ini langsung terbilang dari dua Satu sisi, senyawurno, disukur-sukurno Padahal itu teman kita sendiri Meskipun biar keras kayak gitu itu kejuan gitu Kita tidak mungkin bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh Yahya Walon Yang bisa dengan tegas melawan bahwa orang-orang Bapak Ustadz Tetapi anehnya di kalangan orang-orang Islam sendiri Itu malah memberi objek, memberi semangat itu malah melemahkan Bahkan Ketua NUI, si Kiyai Wajibolini kemarin bilang Dia bukan Ustadz Ya, memang bukan Ustadz Saya juga bukan Ustadz Tetapi gimana-mana kalau saya misi kajian undangannya ditulis di depannya Ustadz Kadang-kadang saya gimana, mau protes gimana gitu Karena apa? Karena bila Ustadz itu tidak ada bila resmi yang Universitas Universitas Negeri mengeluarkan bila resmi sahjana Ustadz itu enggak ada Jadi sebutan Ustadz itu adalah sebutan yang dari masyarakat Memang ini mengalami penggembangan makna ya Kalau kita memaknai kata Ustadz secara sentih di negara alam sana Mungkin itu khusus untuk para guru-guru yang spesial Tapi ucapan Ustadz atau panggilan Ustadz ini di Indonesia sudah menjadi panggilan umum Bagi saudara-saudara kita disini Sekolahnya di fakultas ikonomi Sekolahnya di fakultas sastra Tapi begitu dia masuk ke BKM Masuk ke kamir Bahkan untuk pengajaran anak haji Dipanggil Ustadz Bahkan belakangan kapan hari Ada sertifikasi Ustadz Jadi MU yang memang ada sertifikasi Ustadz Itu dimana, jalan umurnya apa Ada usian lagi atau kuliah lagi Ada usian Ustadz ini Makanya kita itu jenis Untuk menyampaikan kebenaran itu Tidak harus pakai yang dari panggilan panggilan Ustadz Sebetulnya para mu'ala saya yakin disini Tidak mau ditambil Ustadz Atau mengagung-agungan menjadi Ustadz Dibedakan ya antara orang yang mengajar ilmu agama Dengan yang berdakwah Orang-orang mu'ala-mu'ala disini Yang ada di ruang ini Itu semuanya saya yakin bukan mengajari Islam Semata-mata berdakwah Dan berdakwah yang dia lakukan Itu adalah berdakwah pada orang-orang non-muslim Karena dakwah ini saat ini kosong Tidak ada yang berisi Dan diisi oleh teman-teman kita yang dari para mu'ala Karena beliau-beliau ini yang menguasai kita suci mereka Banyak ulama-ulama Banyak yai-yai pelurusan dari sajana-sajana Islam Kalau bersinggungan dengan ilmu kristologi Menurut meskipun dia di fakultasus rutin Mendapatkan belajaran perbandingan agama biasanya setelah itu Karena pendapat itu Dia mendapatkan ilmu kristologi sangat sedikit sekali Itulah sebabnya saya dengan kristal pasul Insya Allah Akhir Desember ya Nanti kalau di ruangan ini ada yang mau ikut Silahkan kita akan mengadakan Di klat kristologi di Prawas Grafis Kita siapkan penginapan Kita siapkan makan Dan sebagainya tiga hari disana Ada Ustaz Menake Mali Ada Ustaz Masud Dan sebagainya itu Bawah pembinaan dari Ustaz Biayasa Apabila pasal kondisi Silahkan nanti kalau mau ikut Silahkan hubungi Ustaz Masud Akhir Desember kita akan adakan Di klat kristologi dan Dan itu yang kita undang adalah Dewan-dewan Atau para organisasi Remaja Masjid Kemudian kampus ya Organisasi kampus Dan juga yang berkejipung di dunia dakwah Untuk membekali mereka Kalau terjun ke masyarakat Kenapa? Saat ini fenomennya yang terjadi Begitu kita terjun ke masyarakat Desekan yang pertama adalah Dengan korang-korang kristeng Seringkali anak kita Di pacari orang kristeng Menjadi kristeng Mendatang Ustaznya Minta polo Ustaz kan rasa dibawa Tari Dibawa ke gereja Dan begitu Ustaznya gak usah apa-apa Mau adakan dialog ya gak ngerti Akhirnya para guru itu Itulah gunanya Kita baca biskono di saat ini Dari saat ini Nama saya juga Dalam daftar nomor lima Yang dilaporkan Termasuk Ustaz masuk itu nomor enam Jadi saya Sama Paul Sen Nama Saya putri Ibrahim Mau dilaporkan ke polisi Dia membuat daftar Sembilan nama Para kristologi Yang harus Ditangkap polisi Ternyata saya masih Dalam nomor lima Kemarin Dari Memang dirilah Jadi Memang Dapat kristologi itu Bukan daftar populis Tadi disampaikan Kalau bisa Bikin Dengan Berarti ya Bahkan ditangkap Tadi diperiksa polisi Dan sebagainya Memang tidak populis Tidak banyak orang Seneng dengan daftar populis Kita beberapa kali Mengalakan kajian Di masjid Soal kristologi Saya kapan-kapan Di 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 Kalau saya masuk, polisinya sudah berderek-derek, tapi polisinya langsung masuk semua. Dan saya juga tetap menyampaikan, nggak beristimewa, ternyata apa, ternyata di kampung sana banyak sekali kristalisasi. Dan ulama-ulama di sana tidak banyak bergerak, berbuat. Dan apabililah banyak yayasan-yayasan saat ini, Arimathea, KWF, Kakaofit, kemudian Moab Center dan sebagainya. Dan keberadaan yayasan-yayasan ini paling tidak membuat mereka itu sudah semakin sempit geraknya. Akhirnya apa? Gerakan mereka di persempit, mereka lari ke luar negeri. Sekarang ini orang-orang misionalis lari ke luar negeri, mereka memuntahkan TKW-TKW di sana. Luar biasa, buahnya ini. Dan saya mendapatkan data yang sangat luar biasa, ternyata di Indonesia mereka memuntahkan satu orang. Bapak yayasan-yayasan yang berkecil mungkin dunia kristologi pasti bergerak. Kalau ada satu orang, Islam saja, dibaptis. Pasti rapi-rapi dari beberapa yayasan tidak menutup. Tapi karena di luar negeri sana, aman dia. Ya, itulah sebabnya kau sang membuat kekuatan di sana, kekuatan di sana, dan menyisir TKW di sana. Karena apa? Posisi mereka sangat kemar. Mereka tiap hari goreng babi. Mereka tiap hari memadikan anjing. Kalau mereka ini dibiarkan, ternyata ini makan malam biasa. Jadi gerakan misionalis ini sekarang orang-orang Eropa. Bukan dilakukan oleh orang-orang Eropa lagi. Orang-orang misionalis itu ternyata berasal banyak sekali dari Indonesia. Yang dikirim ke negara-negara luar. Saya dulu di JBS ya. Itu ada sekolah tinggi lagi Pak Sulawesi yang sama mengcetak. Penghujung-penghujung dan pengetah. Itu setiap tahun kemudiannya teratusan. Dan itu di super, terus kemudian Indonesia bahkan keluar dari sini. Dan semua mencari jibat. Bayangkan satu orang mencari jibat satu. Kali berapa ini? Itu satu waktu satu lama waktu. Kalau di Indonesia itu berapa-rapus itu. Dan gerakan mereka itu terhimpit dengan munculnya para restoran-restoran ini. Itulah sebabnya kristolok-kristolok ini mereka datang. Ini yang bikin masalah. Pengindian saya gagal di negara-negara mereka. Di munculnya para kristolok-kristolok itu untuk persempit gerakan mereka. Ini apa? Wih ya ambil ancang-ancang. Ini sembilan nama harus ditakurlah semua. Kalau bisa ditangkapi semua. Dan sekarang itu apa ya? Gerakan-gerakan untuk mencang itu sudah mulai masuk ke masjid-masjid. Dan menyerang kemah-mah kita. Terus sebabnya saya serukan hati-hati. Kalau perlu kita kalau mengadakan majlis ini harus membuat perbahanan yang kuat. Jangan sampai tiba-tiba menyerang masuk. Ini ada biruannya. Ini aset semua. Ini tolong-tongan semua. Ini kalau satu saja dibacu gimana? Kita harus wajib-wajib hati-hatinya. Semua panitnya juga harus memikinkan. Saya tidak harus begitu. Jadi itu ya. Sedikit. Kalau pengalaman saja saya tidak mengajari dengan ilmu istiologi dan sebagainya. Saya lupa lagi ilmu islam. Saya yakin yang di ruangan sini adalah orang-orang pintar-pintar semua. Tau-tau. Jadi saya hanya mengingatkan sekali lagi bahwa. Kita kumpul di sini sebetulnya. Itu dakwah. Dakwah bukan hanya berdiri di atas di bawah ini. Ada dakwah dilakukan semua orang. Yang bikin YouTube. Yang bikin edit video. Yang bikin shopping. Itu juga berdakwah. Yang Irang Sabtu yang bersihkan ruangan ini juga berdakwah. Apa-apa yang mengatuh pakin itu juga berdakwah. Semua kan hibat. Jangan anda anggap berdakwah itu hanya yang berbicara. Tidak. Semua yang mendukung gerakan untuk gerakan apa. Untuk kita berdakwah itu juga akan masuk ke dalam. Jadi jangan kecil hati ya. Wah saya tidak bisa berdakwah. Bisa. Apalagi kalau zaman sekarang kan zamannya WI itu. Pasti di dalam grup-grup SMA, SMP kan masih banyak yang beragama-beragama yang lain. Sampai kan paling tidak kita sudah menyeru pada mereka. Kirimilah satu ayat, dua ayat. Kan jadikan di sini sudah dipakai dengan ilmu istiologi. Sangat luar biasa. Itu dipakai. Banyak ayat-ayat yang bisa menemahkan mereka. Dengan satu dua ayat yang kita ambil dari kitab suci mereka. Tidak kiri ke mereka. Kalau Bapak pikirkan. Apa benar sih ini? Satu dua ayat saja. Paling tidak kalau kita nanti meninggal. Kita ditanya oleh Allah SWT. Wah sebab kita sudah berdakwah. Kita sudah menjuru pada mereka kepada jalan kebenaran. Kita tidak harus berdebat. Kita tidak harus engkel-engkelan ya. Paling tidak kita sudah menjalankan. Sebuah Raja Allah itu berdakwah. Sekali lagi berdakwah. Kita tidak ingin ditanggung ustaz. Wah sebab kita hanya berdakwah. Itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Masalah umum. Jadi kalau yang belum tahu. Kalau dengan saya bisa bukannya. Nanti ketik nama saya. Jadi saya disana punya jatuh. Saya sering berdialog dengan. Para pendeta juga. Di Universitas Sumeritas Muhammadiyah. Di Surabaya. Malam dan sebagainya. Di bawah nama. Yayasan Abdullah Fahsyal Kondesan. Itu selalu mengadakan kegiatan. Dialog darat. Dan dilanjutkan oleh Yayasan Attawqib. Yang saat ini juga lagi. Semangat-semangatnya. Untuk melakukan dialog online. Bahkan saat ini. Yayasan Attawqib. Makin dikatakan. Pemkuan bersama. Sekarang dicobat. Untuk mencetak kader-kader. Sekolah yang anda mengundi. Mohon silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya. Selamat datang. Selamat datang. Inggris. Selamat datang. Selamat datang. Anda bisa harus mengambil. Selamat datang. Salam, dan codes. Anda dapat berusaha. Segoragn lam ya. Sali terakhir. Selamat datang. Dan kita memasuk. Tari. B μια berdiam. Adanya ancaman dan sagazah. kepada imam-imam sekitar kampus kami dan kampus yang berfokus untuk mencetak imam-imam sekitar karena untuk itu misalnya seperti yang berkepentingan untuk mengetahui hidup di dalam seperti apa zaman-zaman yang akan kami hadapi waktu kita akan berfokus di dalam seluruh Jangan lupa Hei, beberapa kali terjajah yang dikatakan orang gila orang gila kok yang diserang dari imamnya atau yang berdakwa di depan anaknya kalau dia betul-betul orang gila yang diserang pasti dibandingkan di belakang mana di satunya atau gimana itu enggak, jadi belakang sama jadi diserang bawa pisau Bapak Mustafa Kudut, sobat malu yang meninggal, sampai meninggal sebagainya dan itu beberapa kali terjadi dan itu diakui oleh ketua MPUI sendiri bahwa itu memang kita diserukan untuk berhati-hati jadi kalau sudah MPUI bilang kita disuruh hati-hati berarti ada tanda-tanya meskipun kita tidak sampai sana ya tapi kita tidak terwaspada gerakan semacam itu untuk apa? itu menekan umat Islam menangkut-nangkutin jangan terlalu vokal jangan terlalu ini kamu bisa dihimpinkan mungkin jangankan di atas ini mungkin kita berjalan waktu jalan mungkin kita ditabar orang atau motor kita ditabar orang enggak tahu dan itu bisa jadi rencana jadi kita mempunyai tokoh-tokoh disini ada aset ya jangan sampai bio-bio ini selatai berencana yang ya tidak seperti itu ya udah di mengelihai saya sering lihat di YouTube itu saya sering bahwa itu kami bisa dihimpinkan saya sering lihat di YouTube itu saya hanya ada lagi saya sekarang dan banyak orang yang saya suka yang yang kalau saya dilakukan Cina gitu kemudian mereka masuk kemudian mereka saya tahu semangatnya ini Jadi saya sering banget, orang-orang yang menceritakan jadilah pindah agamanya dari asranya jadi muslim. Terlalu, kadang-kadang naris kita. Dan saya tanya, apakah Ustaz Pak Jepang? Terima kasih, saya dengan Ustaz Pak Jepang. Ustaz Pak Jepang itu juga sahabat dari beberapa kali, saya juga sering berkomunikasi bahkan saya sering berkampil juga di room mereka. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang sangat semangat. Menurutkan Ustaz Pak Jepang, saya juga sering bertemu darah di Surabaya juga beberapa kali, 4 kali ini. Dengan Ustaz Pak Jepang, Ustaz Pak Jepang adalah satunya. Kalau Ustaz Pak Jepang, Ustaz Pak Jepang juga sama. Kita juga menjalin persatuan. Jadi kita menjalin persatuan. Jadi kita dengan hiasan-hiasan lain itu bukan saling bersaing bersinergi. Atau mungkin bersinergi dengan alamat daya, dengan YWMA, dengan MCI. MCI juga, MCI juga, MCI juga. Mas Bilih, jadi Semarang dan sebagainya. Kita saling bersinergi bahkan kita juga seling melakukan komunikasi yang sangat efektif. Itulah sebabnya mereka, kaum-kaum misionalis itu sangat terhimpik sekarang ini dengan munculnya YSR, YSR semasa itu. Banyak sekali dari ruangan perwakilan ini. Jadi kalau misalnya ada penghijilan, hukum muncul di grup ramai itu. Bisa dari Surabaya, dari pagi, itu banyak. Belum sampai dibapis itu. Itu kan lompat itu. Senang kita lihat seperti itu. Jangan sampai kita sekarang dilemahkan bahwa para mu'alaf itu bukan listah. Mereka tidak punya pikir akhama. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dimusuhi orang-orang yang sendiri. Kita jangan sampai termakan adu dombal mereka. Itu adu dombal. Meskipun ya'ya walau itu kita tahu ras. Banyak orang tidak suka. Tetapi beliau itu adalah seorang mu'alaf. Dan seorang mu'alaf tetap kita. Damping. Beliau sahabat kita juga. Apapun yang terjadi itu sahabat kita. Dia sudah menjadi musuh. Itu pengetahuan. Jadi, mungkin lagi ada pertanyaan. Tentu berapa? Ada pertanyaan. Kita kasih tiga buah buku. Kita hanya satu buku ya. Ini boleh yang bawah. Silahkan mungkin ada pertanyaan dulu dari Baiklis. Yang pertanyaan tadi dikasi buku satu-satu. Tadi siapa tadi? Tunggu saya. Ini mau tangan saya. Maaf. Terima kasih.